dan memang beberapa videonya itu membuat saya juga rada kayak haa kok sampai segitunya beberapa video saya lihat itu memang bertapa mesra dan intimitnya seorang anak usia remaja dengan ibu angkatnya hola netizen yang tercinta belakangan ini rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda menjadi perbincangan publik setelah keduanya dikabarkan tengah pisah rumah kabar Ruben Onsu dan Sarwenda bisa rumah pun tentunya membuat publik bertanya-tanya apalagi netizen yang budiman semakin heran ketika isu tersebut menjadi perbincangan sang anak angkat veteran peto malah meminta maaf kali ini muncul video terbaru Sarwenda dan veteran peto yang dinilai netizen yang berbakti selalu pamer kedekatan terlihat bukan seperti anak dan ibu bahkan video terbaru Sarwenda yang diunggah di media sosialnya itu mendapatkan cibiran dari netizen yang budiman banyak yang mengherankan soal kedekatan Sarwenda dan veteran peto pasalnya anak kesayangan dari Ruben Onsu itu bukan anak asli melainkan anak angkat netizen yang budiman dalam komentarnya juga mengaku sangat sulit jika berpikiran positif soal kedekatan Sarwenda dan veteran peto apalagi banyak video yang beredar memperlihatkan keduanya selalu mesra seperti pasangan kekasih banyak netizen yang budiman menyebut bahwa veteran peto akan menggantikan posisi dari Ruben Onsu di tengah isu rumah tangga mereka yang menjadi sorotan publik lantaran pisah rumah nah gimana nih menurut netizen yang terhormat silahkan berkomentar ya kabar terbaru datang dari pernikahan Sarwenda dan Ruben Onsu nih guys jadi kabarnya Sarwenda menggugat cerai Ruben Onsu di pengadilan negeri Jakarta Selatan dan dikabarkan bahwa Sarwenda saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Ruben Onsu dan bahkan dia memboyong ketiga anak-anaknya untuk ikut tinggal dengan Sarwenda dan saat ini sudah berlangsung selama dua bulan guys banyak banget berita miring yang menerpa keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda dan yang paling parah dari berita miring ini adalah dikabarkan Sarwenda memiliki hubungan khusus dengan anak sambung mereka yaitu veteran peto atau yang diakrab di sapa onyo ini guys katanya mereka memiliki hubungan yang tidak wajar dan jujur berita ini membuat netizen itu menyerang Sarwenda guys agak bingung sih sebetulnya dan kalau gue lihat Sarwenda itu lumayan kesel dengan pemberitaan ini dan bahkan Sarwenda udah melaporkan hal ini ke polisi dan tentunya akan diproses nih guys jadi buat kalian yang menuduh Sarwenda memiliki hubungan dengan veteran peto atau onyo siap-siap aja Sarwenda akan memproses kalian ya guys dan pada kesempatan yang lain Sarwenda sudah berhasil diwawancara oleh Awak Media dan dia membanta kalau dia telah menggugat Ruben Onsu di pengadilan negeri Jakarta Selatan bahkan melalui kuasa hukumnya Sarwenda juga sudah menyuruh untuk mengecek atau melakukan pengecekan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan dan meminta pertanggung jawaban terkait berita hoax yang beredar yang berpotensi untuk merugikan nama Sarwenda dan Ruben Onsu ini guys oke jadi sudah jelas ya guys kalau berita yang beredar di luar sana adalah berita hoax dan Sarwenda sudah membanta terkait gugatan cerai yang dilayangkan ke Ruben Onsu jadi aku mau bahas nih kedekatan antara ibu dan anak yang dibahas adalah dia menganggap Wenda dan onyo itu sangat normal dan wajar gitu aku yakin banget kalau Wenda ini pasti menyayangi onyo seperti anaknya sendiri dan gak ada lah seperti kata-kata netizen gitu hubungan spesial lah apalah tapi aku juga tidak menyalahkan mulut orang-orang yang berasumsi negatif gitu karena misalnya nih di awal-awal kedekatan mereka mulai digosipin yang aneh-aneh itu aku masih biasa aja wajar-wajar aja menurutku ketika onyo belum usia sekarang ya masih yang baru pertama kali datang suka peluk-peluk lah itu aku wajar banget tapi sekarang ini kan onyo juga udah dewasa, udah usia 18 tahun dan yang ditunjukkan itu sorry banget memang Viti yang beredar itu kan kayak mencium di bagian leher, itu kan dusul-dusul di bagian leher belakang itu kan memang agak tidak wajar kalau dilihat gitu jadi sebenarnya ada dua opsi sih pertama memang karena onyo sudah dewasa dan sudah umur 18 tahun diberi pengertian lah dari keluarga terdekat kalau gimana cara menyampaikan kasih sayang kepada mamanya atau yang kedua, kalau memang cara penyampaian kasih sayang seperti itu memang wajar dan gak apa-apa di keluarganya it's okay, ya tinggal dikontrol mana yang bisa dipertontonkan untuk publik mana yang enggak kita kan gak bisa kontrol mulut orang mau ngomong apa dan ini pelajaran banget nih buat kita sebagai orang tua yang punya anak ya aku juga seorang mama yang punya dua anak laki ya dan bahasa cintaku tuh emang taji banget aku suka peluk-peluk mereka, cium-cium mereka bilang I love you juga sehari berkali-kali tapi ada batasan loh tapi kalau anak memang sudah usia yang bisa diajak ngomong harus diajari batasan misalnya nih anakku dulu kalau tidur suka peluk lus-lus-lus dada gitu, lus-lus paha ya begitu dia beranjak gede, ya harus aku kasih tau udah gak boleh kayak gitu lagi gitu kan dan misalnya sampai dia usia 20 tahun kalau anakku masih mau peluk, aku cium aku ya aku gak apa-apa banget, aku happy banget dan aku bakal tetep cium dan peluk anakku tapi kan ada batas kewajaran yang enak dilihat orang gitu loh maksud gue, paham gak sih? penting sih ngajarin anak-anak hal-hal seperti itu karena itu kan juga bagian dari etika keadaan gak bisa dipungkiri, kita hidup di Indonesia ya kan, adatnya ketimuran guys sekian sih pendapatku tapi yang jelas aku yakin Bunda Wenda sayang banget sama Unyung gak ada yang namanya hubungan-hubungan spesial-spesial aku adalah seorang ibu dari 3 orang anak anak pertama ku cowok dan usianya sekarang udah menginjak remaja usia 18 tahun nah sedikit cerita ketika anak saya masih kecil-kecil semua itu saya seneng banget mainnya amat anak-anak saya itu yang pelukan yang saling cium, bales ciuman, say I love you mom, I miss you selalu seperti itu hugging rangkulan itu adalah bahasa tubuh love language kita gitu dan itu udah sangat-sangat biasa nah sampai dia usia remaja sekitar SMP itu pun dia masih berebut tidur sama saya berdua di kamarnya jadi dia berebut sama adik-adiknya siapa yang tidur sama mamanya malam ini dan dia waktu itu masih SMP dan menurut saya itu adalah waktu yang saya cherish yang sangat precious karena remaja cowok usia SMP masih mau tidur sama mamanya wow, dia pasti sangat-sangat sayang sama saya dong gitu jadi dia tidur, saya peluk dia atau kadang dia yang peluk saya waktu tidur samping itu nah, tetapi pada saat dia udah mengejar usia lebih remaja yaitu di saat dia udah masuk kelas SMA itu dia udah gak pernah lagi minta tidur sama saya dia pun sudah mulai menjaga jarak kalau sama saya, saya mau rangkul saya mau cium, apalagi kalau di publik nah, itu biasanya dia udah langsung malu gak mau nah, kalau masalah yang Onsu dan Sarwenda ini saya rasa ini memang agak perlu dipertanyakan kemarin setelah saya lewat VT-nya Kak Lena di FYP saya kemudian saya langsung search di TikTok Onsu dan Sarwenda dan saya lihat beberapa videonya dan memang beberapa videonya itu membuat saya juga rada kayak ha? kok sampai segitunya? beberapa video saya lihat itu memang bertapa mesra dan intimitnya seorang anak usia remaja dengan ibu angkatnya yang salah satunya yang bikin saya agak shock itu adalah ketika Sarwenda lagi live kemudian si Onsu datang dari belakang dia posisinya ngerangkul si mamanya ini dari belakang di bagian pinggang dan kemudian dia datang mencium sisi leher si Mami Sarwenda ini nah menurut saya itu adalah di luar batas normal antara kasih sayang seorang anak dan ibu karena daerah kecupan di leher itu yang paling sensitif ya bagi wanita nah kalau misalnya dia ciumnya mamanya itu di pipi atau mungkin di cuman nempel kepalanya di lehernya dia sini itu masih masuk normal gitu tapi kalau udah mencium bagian leher sensitif yang ini itu memang agak-agak risih ya ngeliatnya kayak kurang pantas beda kalau misalnya si Sarwenda ini sebagai mama yang manja kok ke anak angkatnya si Onyu dengan cara dia untel-untel unyek-unyek anaknya dia peluk terus dia ciumin pipi anaknya dia beginiin gemesin anaknya kalau itu masih sangat-sangat normal karena memang Sarwenda adalah seorang ibu dan mungkin dia mau menunjukkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu itu seperti itu tetapi biasanya kasih sayang seorang anak ke ibu itu tidak sampai sedekat itu memang iya ya memang saya akui ada beberapa netizen yang ngasih yang bilang komen anak saya cowok usia 25 tahun masih manja sama saya masih ngalem mama saya iya oke itu memang ada terjadi dan anda sangat-sangat-sangat beruntung punya anak usia 25 tahun dan masih manja sama maminya cuman cuman apakah apakah wajar kalau anak anda itu tiba-diba memeluk anda dari belakang dan mencium kening anda disini mencium bagian leher anda disini anda pasti akan merasa risih juga ih ini apaan begitu ya karena saya melihat Onsu ini ternyata sekarang ini usianya udah 18 tahun usia remaja anak SMA yang udah mulai mempunyai hasrat sensualitasnya juga sudah ada gitu sedangkan Sarwenda ini adalah mama angkat yang tidak ada hubungan darah sama sekali dan itulah yang membuat netizen berpikir kok seperti ini saya bukannya mau berpikiran negatif atau jelek-jelek atau jorok-jorok enggak kalau saya selalu berusaha berpikir positif dan positifnya ini saya acungkan jempol buat Ruben dan Sarwenda yang mau dengan hati yang terbuka menerima dan mengadopsi anak angkat anak asuh si Onsu ini untuk supaya dia dapat mendapatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik dan ini adalah kesempatan emas sebetulnya untuk Onsu Onyo maaf untuk Onyo untuk bisa mendapatkan cita-citanya mencapai cita-citanya melalui orang tua angkat ini gitu jadi kalau menurut saya pribadi seorang ibu yang mempunyai anak cowok lemaja usia 18 tahun menurut saya harusnya ada batasan yang wajar bagaimana seorang ibu dan seorang anak angkat terutama berinteraksi nah menurut saya seperti itu intimasi yang terjadi seperti tadi itu seperti cium di leher dan ada lagi satu video yang agak saya agak kaget juga biasanya anak kalau mencium ibunya cukup dengan kecupan cil ya tetapi yang Onyo lakukan itu dia kecupannya lumayan dalam bu seperti begini jadi kecupan yang lebih rasanya lebih dalam menggunakan rasa nah kalau menurut saya itu memang kurang wajar nah itu menurut saya dengan adanya berita-berita sekarang yang miring tentang Ruben dan Sarwenda tentunya saya pun juga prihatin dan saya mendoakan yang terbaik untuk pasangan Sarwenda dan si Ruben ini semoga mereka tetap langgang dan mereka bertahan dalam berbagai terpaan isu rumah tangga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax